Hai cofrens, jadi disini kita memiliki pertanyaan volume gas pada suhu 0 derajat celcius pada tekanan tetap itu adalah 12 meter kubik nah berapakah volume gas pada suhunya itu 546 derajat celcius kita bikin dulu diketahui ditanyanya baru nanti kita jawab sekalian tentuin rumus yang mau kita pakai berarti kan disini diketahui volume yang pertamanya itu yang disini 12 meter kubik ya kan 12 meter kubik terus disini yang disini kan kita tahu T1 nya yang pertama itu suhunya kan 0 derajat celcius nah terus kita tahu lagi kalau misalkan disini itu untuk yang T2 nya yang suhunya itu 546 derajat celcius nah yang disini ditanyakan berarti otomatis yang V2 nya karena disini ditanyakan itu volume gas waktu suhu yang di T2 ini nah jadi disini untuk menjawab kita bisa pakai konsepnya itu dari hukum G lusak nah kalau untuk yang hukum G lusak ini bunyi dari hukumnya ini itu adalah dalam ruangan tertutup dimana tekanan gas dijaga tetap nah berarti kan sesuai konsep yang soal kita punya jadi kan tekanannya itu tetap maka hasil bagi volume gas dengan suhu adalah tetap jadi V per T itu sama dengan tetap ya V per T sama dengan tetap nah tapi kalau misalkan untuk kasus soal yang kita punya jadi untuk kalau misalkan ada dua kondisi gas yang dibandingkan disini kan ada dua kondisi gas dibandingkan kita bisa pakai rumusnya itu V1 per T1 sama dengan V2 per T2 gitu ya dengan disini V1 nya itu berarti yang volume ke satunya nah terus disini lebih baik kalau misalkan kita U jadi disini kalau misalkan yang disini bisa tetap dalam meter kubik terus kalau untuk yang V2 itu adalah volume keduanya sedangkan kalau T1 itu adalah suhu ke satu kalau T2 ini adalah suhu yang kedua tapi disini suhunya itu kan dari derajat celcius kita mau ubah suhunya itu nanti dalam kelvin jadi kalau misalkan mau diubah ke kelvin itu tinggal ditambah 273 nah kita ubah dulu nih berarti dari yang T1 nih T1 nya ini kan 0 berarti ditambah 273 berarti dapetnya itu nanti 273 kelvin terus kalau untuk T2 nya itu berarti nanti 546 ditambah 273 nah 546 ditambah 273 nanti dapetnya itu berarti 819 kelvin oke kalau udah diubah kelvin langsung aja dimasukin sesuai rumus kita punya V1 nya itu kan tadi berarti 12 per T1 T1 nya itu berarti 273 sama dengan V2 nya yang mau dicari per T2 nya itu 819 terus ini kita mau kali silang nah berarti kalau mau dikali silang kalau mau dikali silang berarti kan 12 dikali 819 jadi disini 12 dikali 819 nanti dapet hasilnya itu adalah 9828 sama dengan 273 V2 berarti V2 nya itu sama dengan 9828 dibagi sama 273 nah kalau dibagi sama 273 berarti nanti disini kita bisa dapat hasilnya itu sama dengan 36 meter kubik untuk volume keduanya nah jadi sekian untuk pembahasan di video kali ini sampai bertemu di pertanyaan berikutnya selamat menikmati